Wujan apa enggak? Enggak ya. Ada yang wujan, ada yang enggak ya. Oke. Sudah bisa lihat ya. Baik. Adik-adikku sekalian, pagi ini insya Allah kita akan berbicara Regio Abdomen Torak ya. Nah, pagi ini kita akan berbicara masalah otot. Dan sedikit kita akan masuk ke urogenital. Tapi nanti insya Allah minggu depan kita akan berbicara apa yang ada di dalam rongga abdomen. Apa yang ada di dalam rongga abdomen. Jadi nanti kita akan berbicara sisi pencernaan, kemudian termasuk di dalamnya nanti ada sistem perkemihan gitu ya. Dan yang terakhir adalah apa yang ada di dalam rongga torak. Jadi ini untuk dua minggu ke depan. Tapi saya ingatkan sekali lagi, saya sebagai PJMK kalian, saya punya kewajiban untuk selalu mengingatkan pasca topik ketiga dari perkulian saat ini. Kalian langsung UTS, jadi jangan sampai dilupakan itu kaki depannya ya. Kaki depan tetap harus Anda pelajari. Makanya usahakan ikrok ya. Usahakan ikrok. Jadi slide-slide yang sekiranya bisa menunjang banyak banyak hal gitu ya. Seperti kemarin slide, misalnya slide yang sebelah nevus plexus brachialis. Itu kalian print, kalian tempelkan di meja belajar Anda atau di sebelah dinding sebelah tempat tidur Anda. Intinya terlihat dan terbaca. Intinya itu. Terlihat dan terbaca. Karena kalau Anda khususkan mengkhususkan diri untuk membaca itu saya yakin sudah tidak akan terlaksana karena masalahnya akan waktu berjalan terus dan materi tidak hanya anatomi saja kan. Semua memerlukan perhatian ekstra juga pada kalian. Semester ini apa ini? Biokimia ya? Ada biokimia, ada histologi ya? Betul. Ada apa saja? Histologi susah soalnya masalahnya. Apalagi histologi itu prinsipnya kalau sudah UTS ya UTS kalau sudah UAS ya UAS sudah selesai. Tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi kalau anatomi kan masih ada quiz. Ya kan? Jadi setiap topik itu selalu ada assessment-nya. Selalu ada ujiannya. seperti regio abdomen torak ini kan nanti kuis pertama. Ya kan? Satu minggu setelah UTS-mu. Nanti juga gitu. Masuk setelah UTS ada kepala leher. Diakhiri dengan kuis. Masuk kaki belakang. Diakhiri dengan UAS. Jadi cenderung lebih ringan. Ya memang kita buat seperti itu. Tapi kalau yang lain-lainnya kan tidak seperti anatomi. Makanya saya yakin ke kaki depan tidak akan terbaca. Anda mengkhususkan diri pasti tidak terbaca. Jadi itu tadi. Kalian print ya. Kemudian kalian letakkan di tempat yang kalian mudah. Pertama terlihat. Yang kedua terbaca. Itu harus kalian lakukan. Ya semakin semakin cepat kalian melakukan insya Allah semakin baik. Pola apa cemanya. Kemampuan Anda untuk bermemorinya itu semakin baik. Sehingga nanti pada saat ujian UAS eh sorry UTS hadir-hadir sudah siap. Sudah enggak kedandapan lagi. Sudah enggak stres lagi dan SKS lagi. Sistem SKS dan sistem keput semalam. Ya mudah-mudahan ini kalian lakukan ya nek. Mari. Bismillah. Loh. Maaf. Saya salah ngambil. Ini punya maaf. Maaf. Ini punya anak-anak anak-anak internasional. Sebentar-sebentar. Saya salah ngambil nak. Maaf. File apa. Bentar yang satunya saya tutup dulu biar enggak saya salah. Salah lagi waktu share screen. Oke. iya. Iya. Betul. Takutnya salah lagi. Itu tadi punya teman-teman internasional ya. Kelas F. Tujuan instruksional ya. Seperti biasa setiap kali kita mengawali dengan topik yang baru diharapkan adik bisa memahami untuk apa sih kalian mempelajari topik tersebut. gitu ya. Pada Regio Abdomen Torak ini seperti biasa kalian akan diajak untuk memahami bentuk dan struktur serta fungsi dari apa saja bentukan-bentukan apa saja yang ada di Regio Abdomen Torak. Khususnya tentunya dari hewan. Sedangkan instruksional khususnya itu yang pertama kalian harus tahu topografi anatomi Abdomen Torak. termasuk di dalamnya otot penyusun termasuk yang menghubungkan kaki depan dan kaki belakang ingat Sinsarkosis ya kemudian sistem peredaran darahnya di dalamnya tentunya juga ada sistem ketah bening limpe kalian tahu bahwa ketah bening itu kan mengambil cairan-cairan interstisial dan mengembalikannya ke dalam darah dalam hal ini nanti muaranya ada di ductus thoracicus ya nanti baru masuk ke vena kava itu adek harus tahu gitu ya dan kalian tahu bahwa limpo sebentar-sebentar glandula ini semua mengalir ya cairan ketah bening ini mengalir sesuai dengan kontraksi otot jadi itu juga harus tahu gitu ya maaf ya zaman sekarang ya kemudian yang selanjutnya kalian harus tahu sistem persarafan ya kemarin adek sudah tahu plexus brachialis gitu ya di dalam abdomen thorac ini pun juga kalian harus tahu karena ingat di situ di thorac itu misalkan ada jantung siapa yang menginervasi jantung bagaimana jantung itu bisa berdenyut dan sebagainya itu fisiologinya tapi kalau posisinya di mana itu saraf yang menginervasi jantung itu anatominya yang jelas bahwa anatomi dan fisiologi itu kalian tidak bisa memisahkan anatomi dan fisiologi itu merupakan satu kesatuan jadi ingat nanti kalau ada deskripsi pasti sudah pasti dihubungkan dengan anatomi dan fisiologi apalagi kalau salah satu dosen pengujimu misalkan dari faal dari fisiologi wah jelas anda akan ditanyakan jadi nanti kalau misalnya dosen pengujimu itu orang biokimia dosen biokimia maka pasti yang ditanyakan mengarah ke biokimia kalau misalnya dosennya seperti saya misalkan pasti akan saya akan mengarah ke anatomi fisiologi dari topik yang anda ambil untuk subyek risetmu besok kemudian sisi pencernaan ini ada di abdomen pernafasan ada di torak urogenital ini juga ada di abdomen itu anda harus paham tujuan umumnya itu adalah mengetahui tempat kedudukan organ jelas misalnya ginjal ginjal itu kalau pada hewan antara kiri dengan kanan posisinya itu sedikit berbeda yang kiri itu lebih mobile daripada yang kanan lebih terfiksir kenapa karena yang kiri itu nanti ketemu dengan rumen rumen ini kalau isinya penuh kan pasti akan mendesak ginjal jadi ginjal akan terangkat ke atas dan lain sebagainya diagnosa klinik misalnya denyut jantung askultasi ini saya punya pengalaman lucu mudah-mudahan tidak terjadi pada kalian jadi kami itu biasanya kalau nyarankan kalian jangan hanya sekedar kuliah 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 di bangku kuliah tapi kalau misalkan ada pengmas ada ada bakti sosial itu ikut tol supaya kalian mengerti kadang-kadang ada yang di lapangan itu tidak kalian peroleh di bangku kuliah kadang-kadang lucu dia bawa stethoskop ini ceritanya ke sana kemarin bawa stethoskop suatu saat sama tentornya biasanya yang menjadi pembina itu biasanya dosen-dosen disuruh coba dicek denyut jantungnya itu normal apa tidak atau mungkin ada kelainan pada paru-parunya coba dilihat itu denyut paru-parunya dengan gayanya dengan ini dia pasang corongnya stethoskop itu pada posisi yang benar posisinya sudah benar karena yang diperintahkan jantung di sebelah kiri yang diperintahkan jantung sudah benar posisinya sudah benar lebih ke ventral sudah benar sudah bilang tidak ada apa-apa dok sehat aman yang semua yang ada di sekitarnya sudah ketawa sudah mesam mesam si dosennya juga sudah mesam mesam sudah ngempet ketawa kan tidak enak orang disitu dapat ternak kenapa mesam mesam itu yang namanya auskultasi tidak dipasang di telinga bagaimana bisa kita mendengarkan tidak dipasang di telinga apa yang mau didengar tidak akan kedengaran apa-apa walaupun corongnya dibawa ke sana tahu ya status itu harus dipasang dulu di telinga setelah dipasang di telinga baru corongnya diarahkan ke area jantung jadi hati-hati dengan hal seperti ini bisa juga untuk mendengarkan kelainan respirasi nanti suara-suara itu bagaimana suara normal bagaimana nanti akan Anda dapatkan di klinik kemudian burburikmi itu untuk mendengarkan suara peristaltik ini kalau ada kelainan pada usus pun juga bisa didengarkan walaupun ini perlu jam terbang yang luar biasa eksplorasi rektal eksplorasi rektal itu sudah saya sampaikan eksplorasi rektal itu memasukkan lengan kita ke rektum dengan tujuan secara blind secara peta-buta kita menetapkan kesehatan reproduksi dari sapi ini juga harus hati-hati ini juga kadang-kadang kadang-kadang sebenarnya bukan membuat suatu apa ya suatu tindakan yang garing atau bagaimana bukan ini untuk kejelian kalian saja kalian harus hati-hati coba anda rektal itu sapi yang di depan anda itu kemudian kok sepertinya bunting kalian perhatikan coba anda tetapkan itu berapa bulan kebuntingannya mungkin stress atau bagaimana si mahasiswa ini langsung melakukan action rektal tidak benar rektalnya kemudian dia sudah bisa mendapatkan karena kalau bunting itu nanti kalau buntingnya sudah menjelang 8, 9, 7, 8, 9 bulan itu dia seperti bola seperti bola dimana kalau kita sentuh nanti dia akan memantul persis seperti bola dia akan memantul dan kita akan merasakan tapi kalau posisinya itu sudah ke arah pelvis berarti sudah sudah siap-siap masuk ke bulan ke 9 terus habis itu dia berusaha mendeteksi ini kebuntingan berapa bulan terus apa yang terjadi setelah dia deteksi dia bilang sekian terus ternyata kencing ini si sapi ini kencing tahu apa yang dia pegang vesika urinaria yang penuh dan dia tidak hati-hati besok-besok tetap kalian harus hati-hati kalian lihat dulu benar tidak ini sapi betina yang kalian rektal ternyata ternyata sapinya sapi jantan jadi bukan keisengan dosen bukan memang kepingin tahu sampai sejauh mana sih kalian itu bisa mengantisipasi keadaan di sekitar jadi jangan sampai hal-hal seperti ini jadi kalau kalau memang harus dilihat dulu oh iya benar ini jantan oh iya benar ini betina sudah sepatutnya untuk dilakukan tindakan eksplorasi rektal tidak sehatan ya usah rauh lalopo ya kan tidak perlu karena eksplorasi rektal itu tujuannya adalah untuk menetapkan mendiagnosa kesehatan reproduksi ya apakah itu kebuntingan estrus apakah itu birahi yang berlebihan itu patut untuk dicek kita lanjut ya selanjutnya kemudian laparutomi laparutomi itu adalah suatu tindakan untuk seksu cesarea seksu cesarea itu adalah menginsisi bagian perut abdomen untuk biasanya kalau seksu cesarea itu yang paling sering itu adalah untuk membantu kelahiran partners tapi bisa juga melakukan tindakan-tindakan tertentu misalnya obstruksi misalkan ya obstruksi ada biasanya ada benda aksing yang masuk ikut terbawa ke usus sehingga ususnya itu juga mengalami obstruksi itu bisa terjadi kadang-kadang bisa terjadi hal-hal yang seperti itu oke kita lanjut trokar trokar itu adalah suatu kegiatan untuk mengeluarkan gas gas dari perut ini terjadi biasanya kalau biasanya pada musim pergantian pergantian musim jadi ke arah musim penghujan sapi itu makan dedaunan itu bisa menimbulkan gas yang berlebihan gas yang berlebihan ini tentunya menyebabkan tensi yang luar biasa tekanan yang luar biasa ya otomatis sakit dan ini bisa menimbulkan efek yang fatal makanya sebagai seorang tetap rahman harus tahu di mana posisi untuk trokar kemudian subkutan kalau dahulu zamannya kalau zaman saya zamannya Dr. Tohawi itu tidak melakukan penyuntikan subkutan pada area perut kulit perut itu nak kalau kulit perut itu memang longgar di situ tapi biasanya kita lakukan di area leher di tengkuk nanti kalian kalau waktu masuk ke kepala leher kalian akan tahu bahwa di situ bisa dilakukan untuk tindakan penyuntikan subkutan anestesi anestesi di area abdomen itu yang dilakukan ada epidural epidural nanti kita akan bicarakan lagi ini harus tahu jadi dia di antara lumbar 6-7 dan sakrum 1 itu kalau ditekuk kalau ditekuk begini itu nanti ada ada foramen ya foramen itu bisa bisa ya ini sekali lagi jam terbang ya foramen itu bisa terbuka sehingga jarum jarum suntik itu bisa masuk ke foramen itu gitu ya foramen vertebralis ya intervertebralis kemudian perikarditis traumatica perikarditis traumatica itu adalah suatu keadaan di mana trauma ya namanya juga trauma ya luka jadi sapi itu kan kalau makan rumput terkadang ada misalnya kawat ya kawat yang tajam atau misalkan batu yang kalau batu mungkin enggak ya tapi kawat itu yang paling sering terjadi atau atau pecan-pecan beling kaca ya pecan-pecan kaca pecan potol itu kadang termakan ya termakan kemudian ingat gaya gravitasi bumi kalau gaya gravitasi bumi yang berat-berat itu pasti akan jatuh ke bawah betul kan ya akan bertempat di bawah nah dia si lambung ini ingat lambungnya sapi itu kan empat ruang rumen retikulum omasum omasum abomasum nah bagian retikulum itu adalah bagian yang berbatasan langsung dengan jantung hanya dibatasi oleh diafragma nah kalian bisa bisa membayangkan itu kalau terjadi desakan 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 dia didesak desak sehingga yang namanya benda-benda tadi yang tajam itu tadi terdorong ke depan terdorong ke depan nembus diafragma mengenai lapisan pembungkus jantung itulah yang disebut dengan perikarditis perikardium itu kan pembungkus jantung nah ini sangat menyakitkan dan harus diterapi tentunya kemudian kalkuli uretra pada anjing ini juga sering terjadi kalkuli kalkuli itu adalah batu batu yang bisa menahan atau apa buntoni apa yang buntoni itu buntoni itu bahasa Indonesia apa buntoni nyumbat menyumbat uretra dari anjing batuan yang bisa menyumbat uretra dari anjing batuan itu dari mana jangan lupa bahwa asam urat misalkan kemudian apalagi asam urat yang terutama itu bisa itu adalah hasil dari metabolisme protein nah itu nanti akan kalau dia berlebihan protein-protein itu dengan suatu mekanisme fisiologinya dia akan membentuk batu batu inilah yang menyumbat dan ini memang perlu tindakan operasi sebenarnya nah ini sistem kerangkanya kalian sudah tahu di bagian tengah yang memisahkan antara rongga torak dengan rongga abdomen itu dibatasi oleh suatu struktur yang disebut diafragma nah ini epidural anestesi ini epidural anestesi di sini lumbal 6 sakrum 1 lumbal 6 sakrum 1 ini diteguk sedikit gitu nanti akan terbuka nah disitulah kita menyuntikkan obat bius nah kemudian ini adalah untuk tindakan eksplorasi rektal di sini anus rektum masuk ke dalam anusnya dia masuk ke sini kemudian ini adalah posisi dari seksio cesarea posisi dari seksio cesarea kemudian ini adalah legok lapar kenapa dia disebut legok lapar atau fosa paralel kenapa pada saat hewan dalam hal ini yang paling kelihatan itu adalah ruminansia sapi domba kambing rusak kalau dia makan rumennya terisi akibatnya fosa paralumbal ini terdesak ke belakang dan ini tidak cekung tidak cekung tapi kalau misalnya kosong dia akan cekung nah ini kalau hewannya kurus kering cekungnya cekungnya ini sangat dalam maka kalau kalian mengidentifikasi hewan hewan pertama kali yang kalian lihat hewan ini gemuk atau tidak itu pertama kali yang kalian lihat adalah legok laparnya ini nah ini dimanfaatkan dicurangi oleh si belanti belanti yang menjual sapi yang jagal sapi jadi jadi dia beli sapi yang kurus kemudian dia masukkan selang ke mulutnya dia kasih dilubungkan dengan keran dia kasih air sebanyak-banyaknya sehingga rumennya penuh akibatnya legok laparnya ini tertutup itu nakalnya belanti dan ngalah-ngalahi mafia apa ini kalau kalian nonton film-film action belanti itu juga punya anus sendiri jadi dia tahu dia harus jual ke siapa jangan menjual ke siapa hati-hati dengan siapa dia tahu karena kita punya alumni itu dia jeli dia bisa tahu benar tahu oh ini di gelonggong itu istilahnya gelonggong ini di gelonggong ini memang benar-benar kemuk itu dia bisa tahu bahkan dia bisa memperkirakan dengan kondisi yang dia lihat di depannya daging yang akan diperoleh itu tersisa 80% dia tahu makanya dia beli dengan harga sekian itu belanti itu sudah tahu siapa-siapa orang-orang yang seperti itu jadi dia tidak akan jual ke sana apalagi belanti-belanti yang curang tadi fosa parah lumbal pada fosa parah lumbal inilah dilakukan tindakan trokar untuk membuang gas tapi kita juga harus hati-hati jangan sampai bocor jadi masalah kemudian di posisi sinilah itu kita untuk melihat oskultasi cinyut jantung stetoscopnya diletakkan di sisi kiri ini sisi kiri sedangkan yang agak kedorsal ini di ventral ini agak kedorsal ini 456 kalau kalian hitung ini 456 maka di sini adalah posisi untuk suara paru-paru mengapa karena kalau di sisi kiri jantung itu sedikit terbersit keluar tapi kalau sudah di dorsal dia akan tertutup oleh paru-paru jantung itu jadi kalau kalian oskultasinya di sebelah sini enggak mungkin kalian akan mendengarkan suara denyut jantung ini macam-macam denyut jantung itu ada istilahnya ada murmur ada gelap masing-masing itu punya ciri-ciri sendiri nanti di klinik hewan besar ada harus tahu sekarang kita lihat muskulus-muskulus ini saya yakin kita kemarin sudah nyinggung ini kan trapezius masih ingat ya ini trapezius ini latisi mustorsi kalian masih ingat ya ini nanti yang yang terlibat dalam sin sarkosis jadi muskulus yang ada di torak sekarang kita bicara torak itu ada kutanius trunsi kemarin kita sudah tahu latisimus dorsi trapezius romboidius kita sudah tahu nah seratus dorsalis ini yang belum kita sebut-sebut ya kan kita belum menyebut masalah muskulus seratus dorsalis seratus centralis kita sudah tahu interkostalis kita belum tahu raktus thoracis kalenus levator costarum iliocostalis kita belum tahu longisimus dorsi ini sejajar dengan ligamentum nuke ya spinalis dorsi multifidus intertransfosari interspinalis nah kalau kita lihat ini interspinalis berarti pasti dia diantara spina vertebraris prosesus spinosus vertebraris ini yang ada di permukaan yang ada di sisi lateral sedangkan yang ada di dalam rongga thorac itu adalah muskulus longus coli yang di atas di dorsal jadi dia menempati basis osa vertebraris kemudian muskulus transversus thoracis itu ada di ventral dan ada diafragma diafragma ini dikelompokkan dalam kelompok otot karena diafragma itu juga tetap mengandung otot walaupun dia didominasi oleh suatu jaringan ikat yang disebut dengan centrum tendinium ada struktur jaringan ikat dominan jaringan ikat yang disupervisialis kutanius trunsi sudah tahu kemudian kita lihat ini yang masih belum kita temukan kemarin kita belum bicarakan muskulus oblikus abdominis externus oblik mananya dalam miring abdominis berarti posisinya di mana abdomen externus itu sisi luar nanti ada muskulus oblikus abdominis internus nanti kalian bisa bedakan antara externus dengan internus itu berdasarkan arah seratnya dan ada tunica flava flava artinya adalah kuning tunica flava itu merupakan jaringan ikat yang ada di bagian kaudal dari muskulus oblikus abdominis externus ini dia disitu nanti tampak seperti ada jaringan jaringan lemak jaringan lemak disitu di bawah kulit terdapat arteri vena subkutan kalian sudah tahu semua kita sudah tahu semua fasius superficialis itu yang menempel pada kulit dan fasius profunda itu yang menempel pada otot biasanya fasius profunda itu yang disebut dengan septa muskularis atau lapisan pembungkus dari otot pada abdomen torak ini kulitnya mudah digerakkan karena disitu akan ada muskulus cutaneous trunsi mudah digerakkan permukaan otot superficialnya terdapat nervi cutaneous semua sudah tahu jadi kelanjutan dari kaki depan kemarin masalahnya adalah bahwa pada area abdomen torak ini itu dia dicabangkan oleh torak ales dan lumbalis kalian pasti akan tahu ini kalau torak ales berarti dia ada di posisi rongga dada kafum torak tapi kalau lumbalis sudah pasti dia posisinya ada di kafum abdomen rongga perut oke sampai disini mungkin ada yang ingin tanyakan monggo tidak kalau tidak kita lanjut nah ayo ini ligamentum apa ditanyain ligamentum apa ini halo halo bunga ini apa nak halo kemarin sudah kita pelajari di depan dari supraspinatus Ridwan yuk apa itu nah ini belum UTS sudah seperti ini lho ya dan yuk UTS kita tiga kali ketemu Elis apa ini nak bikin menjawab dok monggo Ridwan limpo glandulo cervically superficialis siapa yang jawab lingga dok siapa lingga dok kok kak ketok mana jaringan saya kurang baik dok jadi saya off camp oh ya soalnya saya geser ke bawah biasanya kalau yang merespon kan pasti ada di di layar pertama ya ya betul ini cervically superficialis jangan lupa ya tetap ada tetap kita jumpai kemudian ini loh rami kutanius lateralis rami dorsalis nervi torakalis ya rami dorsalis nervi torakalis ini disini kemudian ini adalah rami kutanius lateralis rami dorsalis nervi lumbalis rr ini rami kutanius kulit sisi kulit yang sisi lateral dari nervi lumbalis yang dorsal jadi ini yang toraknya ini yang dorsal eh maaf ini yang toraknya ini yang lumbalnya tadi kan kalian sudah diberitahu tadi ya kemudian ini ada rami ventralisnya ya dari lumbal ya ada rami ventralisnya kemudian ini adalah nevus thoracicus lateralis masih ingat kemarin ya thoracica lateral ya salah satu dari plexus brahialis maaf thoracica longum ya thoracica longum kemudian ini ada lipoglandula subiliaka ini nanti akan diperjelas pada saat Anda bicara kaki belakang ya bicara kaki belakang oke kemudian itu adalah ditemukan pada sisi krania dari tensor fasial lata antara tuber koksia dan patella ini nanti akan dibahas lebih jauh pada kaki belakang afren dari lipoglandula subiliaka itu adalah dari kulit dan area pelvis subkutan pelvis ya kemudian sisi kranial dari femur hingga koste ke tujuh ya koste ke tujuh kurang lebih kurang lebih ini koste 13 ya kurang lebih di sini ya kemudian afrennya kalau afren itu menerima afren itu bulu darah yang yang membawa dari organ ke lipoglandula subiliaka sedangkan kalau afren itu dari lipoglandula subiliaka keluar kemana ya itu dia akan masuk ke limpo nodule iliaka lateral et media ya lipoglandule iliaka et media baik ini kutanius trunsi ya ini ya kutanius trunsi kalian tahu ini kemarin sudah kita tahu kutanius nasi fasei koli homo brachialis ya dan trunsi nevus kutanius trunsi itu yang terpenting bagi kalian adalah fasia interbrachialis ya kemudian dia itu menutupi bahu siku sampai dengan ke area paha ya sampai dengan paha kemudian lembaran ototnya melebar ya melebar sepanjang itu sepanjang area itu ya jadi mulai dari torak anterior torak hingga ke anterior dari kaki belakang ya menggerakkan kulit pada kuda tetapi tidak berkembang pada sapi dan kambing ya tidak berkembang pada sapi dan kambing terus siapa yang akan mengusir lalat atau apapun juga yang mengganggu mereka pada saat hinggap di area abdomen torak kalau kutanius trunsinya tidak berkembang kira-kira siapa yang akan membantu siapa kalau kalian perhatikan sapi 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 kalau ada lalat di perutnya apa yang dia lakukan pakai ekor ya pintar selain dia menghentak-hentakkan kaki belakangnya dia berpindah tempat dia juga akan mengusirnya menggunakan ekor betul ekornya sapi itu panjang sampai ke torak gitu ya tapi kalau kambing nak kalian tahu kambing domba itu kan ekornya ala saipet sedikit sekali bagaimana dia mengusir lalat pada area perut ini bagaimana perhatikan lagi bagaimana kambing kebiasaannya habitnya bagaimana ini kalau bukan anak daerah ya rodok susah membayangkan bagaimana kalau anak daerah pasti tahu kambing itu tidak pernah jauh entah pohon entah pagar entah tembok dinding dia tidak akan pernah jauh dari itu kenapa dia nanti akan menggeserkan menggosokkan badannya itu ke pagar ke pohon itu tujuannya untuk mengusir itu dan itu akan menimbulkan rasa gatel kan nak kalau ada lalat atau apa itu kan gatel sekali gatel itu makanya dia akan sambil mengusir lalat tadi dia juga menggosokkan badannya itu si kambing jadi kalian itulah dokter hewan katanya orang dokter hewan itu jauh lebih pinter dari dokter kalau dokter itu pasiennya bisa ditanyain sakit apa pak sakit apa bu bisa ditanyain anda masa mau tanya sama sapi anda eh sapi kamu sakit apa kan gak mungkin gak lucu banget gitu ya kamu sakit apa gak mungkin eh kambing kamu gatel ya dimana dimana sih yang gatel kan enggak sakitnya kalian harus tahu ya harus tahu kebiasaan dari pasien-pasien anda gitu ya mati si mustorsi kemarin kita sudah bahas saya rasa kita tinggalkan saja ini kalian bisa bisa baca lagi ya hitung-hitung kalian memperkaya kaki depan kemarin jadi nanti pas saat UTS kalian sudah oke gitu ya trapecius must demikian kita sudah bahas kemarin ya pectoralis ascendance oke masih ingat gak pectoralis ascendance ini pectoralis yang superficial apa yang profundus halo halo ini body home ada orang gak disini gimana nak dimana yang ascendance apa yang profundus eh maaf ringga bisa jawab lagi nak loh re ayo semangat 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 belum sarapan ya saya belum sarapan nak ascendance ascendance itu pectoralis yang profundus yang sisi caudal sedangkan kalau yang sisi kranialnya adalah subclavius ya diingat-ingat ya nak pectoralis ada dua ini yang kemarin loh ini ya materi kemarin rhomboidius pun demikian ini materi kemarin ya dia ada di profunda dari trapecius ini kan trapecius kan dia ada di dorsal dari skapula ini skapula ya kemudian seratus ventralis thoraxis yang di bagian sini servisis ya kemarin kalian juga sudah tahu seratus ventralis nah ini ini adalah seratus dorsalis ya ini adalah seratus dorsalis ini tadi ya ini seratus dorsalis ini kalau kita lihat ini ya ini adalah origo fascia thoraculum balis origo dari seratus dorsalis itu adalah fascia thoraculum balis jangan lupa ini fascia thoraculum balis ini juga dia melekat pada ligamentum nuke ya dia melekat pada ligamentum nuke ini ya insertionnya pada margokranial fascia slateral koste 6 8 kadang-kadang meluas hingga 9 nah ini nak yang harus kalian garis bawahi ini tolong ini yang harus kalian garis bawahi jadi dia membantu proses inspirasi ya membantu proses inspirasi inspirasi itu apa sih ayo kelas 12 kelas 12 kelas 12 inspirasi itu apa bunga bisa jawab frankie tolong nak apa inspirasi izin menjawab dokter ya siapa siapa ini yang izin menjawab saya fauzan dengan nip 026 oke fauzan monggo apa inspirasi itu fase kontraksi otot antartulang rusuk dok yang pada saat pernafasan iya akibatnya apa yang terjadi terhadap udara udaranya masuk iya good ini lho nak in in masuk ya jadi inspirasi itu memasukkan udara ke rongga dada maaf salah bukan ke rongga dada ke paru-paru dengan cara menurunkan tekanan udara pada rongga dada nah supaya tekanan udaranya itu menurun maka rongga dadanya harus membesarkan gitu ya kan nah seratus dari skranialis itu termasuk yang membantu proses inspirasi tetapi kembali lagi tolong diberi catatan kalau gitu inspirasi terganggu tidak masih ada otot yang lain sekarang kita perhatikan ini ototnya kalau kalian perhatikan ototnya ini kalau kalian perhatikan ini ototnya ini arah seratnya arah seratnya itu kan kesana benar gak ya ini ya arah seratnya kan kesana ya berarti ini dari kranial dari kranial ke ventral dari kranial ke ventral maka kalau kalian perhatikan ya kita lanjut ya kalau kalian perhatikan mana ya sebentar sebentar daripada saya salah nah kalau kalian perhatikan oh ini dibalik menuju karena ini kata-katanya menuju bukan dari kata-katanya menuju ya menuju maka kalau kita kembali lagi pada selat yang tadi ya kita kembali kepada selat yang tadi mana ya jauh banget ya ternyata ya ini ya nah ini kalau kita kembali pada selat yang ini tadi kan istilahnya menuju menuju berarti ventro caudal ventro kalau saya tadi kan mengatakan dari kalau dari berarti kranial ventral kranio ventral tapi kalau menuju berarti ventro sisi k caudal kalau menuju ke menuju ke berarti ke ventral krania ventro kranial atau kranio ventral berarti berarti ya bisa dibedakan ya menuju ke maka ini termasuk yang inspirasi oke nah kemudian ini seratus dorsalis itu ada dua seratus dorsalis yang kranial dan seratus dorsalis yang caudal ini yang caudal seratus caudal kalian perhatikan ini berkebalikan loh nak please hati-hati ya kranio ventral loh gak kelihatan maaf kranio ventral ini ya kranio ventral ke arah kranial ke ventral tapi kalau ini tadi kaudo ventral kaudo ke arah belakang turun ke bawah ventral kaudo ventral kranio ventral ya jadi sekali lagi hal-hal yang spesifik-spesifik ini harus kalian ingat saya tidak menyatakan saya tidak mengajarkan pada kalian menghafal ya kalian harus ingat ini ya hati-hati hati-hati posisi ini sangat besar nanti oleh karena ini nanti yang berkepentingan dokter Rudi ya jadi sangat besar dokter Rudi nanti akan mengeluarkan ini ya berjumlah 4 pada kambing tetapi pada sapi sekitar 3 dan 4 ya ini untuk yang seratus dursalis yang kaudal ya lanjut intercostalis externus externus inter inter itu berarti di antara kostalis koste sisi luar ya arah seratnya kaudo ventar berarti inspirasi apa ekspirasi inspirasi dok ya bisa ya bisa ya kita bikin satu 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 ini misalnya kita kata-kata aja kain kain kaudal inspirasi kain kaudal inspirasi jadi kaudo ventral inspirasi sementara krainio ventral ekspirasi kalau ada dua hal seperti ini jangan dua-duanya kalian bikin jembatan keledai satu aja nanti kalau dua-duanya bingung lagi ya kain kaudal kaudo ventral inspirasi ya jadi kalau ini arah seratnya yang ini ya arah seratnya satu dua sampai di arah seratnya demikian sebab apa nanti yang internus itu arah seratnya kranio ventral ini yang internus nah kan kranio ventral yang internus ya rektus thoraxis rektus dalam bahasa latin artinya lurus rektus thoraxis itu ada di bagian dalam dari kafum thorax jadi dia itu ada di permukaan dari siapa ini namanya bukan koste sternum astagfirullah kok lupa ya ya gini nih lena jadi harusnya itu semuanya ngajar kayak saya ini harusnya mengajar semuanya jadi maksud saya osteonya itu ya kaki depan kaki belakang appendix ya juga aksial jadi gak akan keliru-keliru gak mikir dulu coba kalau kaki kemarin kan saya langsung langsung bisa ini kan mikir dulu ya sternum ya kan disini ada tulang sternum kan disini dia ada di permukaan dorsal dari tulang sternum itu rektus lurus dan posisinya dia ada di dalam torak ya origonya pada koste yang pertama ya koste pertama dan insersionya pada kartilago kostalis tiga dan empat kartilago kostalis tiga dan ini adalah rektus toraxis skalinus skalinus ya skalinus itu ada dua yaitu skalinus ventralis dan skalinus dorsalis ya insersionya insersionya pada koste keempat sedangkan kambing koste ke dua ini insersionya disitu dikatakan skalinus ventralis kalau kalian perhatikan antara ventralis dengan dorsalis itu kok kebalik harusnya kan yang yang ventralis ada di bawah yang dorsalis ada di atas kan harusnya begitu ya tapi kalau dilihat dari origonya maka yang dorsalis memang posisinya di lebih di dorsal daripada yang ventralis cuma dia pada bagian kaudalnya pada bagian insersionya jadi dia nampak yang ventralis justru ada di atas ya skalinus dorsalis origonya pada prosesus transversus vertebrae cervicalis 4-6 sedangkan pada yang skalinus adalah pada prosesus transversus vertebrae cervicalis 3 dan 7 bisa Anda baca kemudian iliokostalis ilio ilium kalian bisa bayangin ilium itu kan di daerah pelvis yang seperti sayap kostalis koste berarti kalau iliokostalis berarti dari ilium ke koste kerusuk dan tentunya memanjang maka ada yang menamakan longisimus kostarum itu nama lainnya origonya pada fascia lumbu dorsal ya prosesus transversus vertebrae lumbar 1 sampai dengan 2 dan berinsesua pada margo caudal kedua atau lebih koste di depannya makanya dia disebut iliokostalis kita kan selalu berpikir kita selalu berpikir semua itu selalu dari depan ke belakang kan gitu kan selalu dari depan ke belakang tapi ingat ingat bahwa penamaan-penamaan pada anatomi itu pasti punya makna ya pasti punya makna nah kalau iliokostalis berarti dari ilium ke koste berarti area-area yang dari area ilium itu adalah origonya awalnya titik diamnya sedangkan kostalis koste itu adalah insersiunya titik fleksibelnya titik fleksibelnya longisimus dorsi musculus longisimus dorsi sesuai dengan namanya dorsi dorsum jadi dia ada di punggung dia ada di punggung bersebelahan dengan ligamentum luke kemudian ada musculus spinalis et semi spinalis ini ligamentum luke kalian kemarin sudah tahu ini ligamentum luke sebentar saya rubah dulu supaya tidak membingungkan ini kan ligamentum luke ini laminanya kan ya ini laminanya ini funikulusnya terus sampai ke belakang ini longisimus dorsinya di sini inilah spinalis et semispinalis atau biasa disebut dengan kompleksus disebut dengan kompleksus origonya itu adalah pada prosesus spinosus oslumbal dan 3-4 torak terakhir kemudian insertionnya permukaan lateral ligamentum spinalis and interspinalis vertebrae torak 1-10 hingga vertebrae cervicalis ke 3 jadi dia dari belakang ke depan lumbalkan posisinya di sini ini kan tubercocci tubercocci bumbu sacrum tubercocci fungsinya itu dia memutar dan menaikkan kepala bersama-sama kalau sendirian kalau sendirian dia fungsinya memutar dan menaikkan kepala jadi begini terus dia naik tapi kalau kiri dengan kanan kiri dengan kanan spinalis etsemispinalis atau kompleksus kiri dan kanan sinester et dexter itu mengangkat kepala ke atas ekstensi kepala levator costarum levator costarum ini juga ada sedikit perbedaan origonya adalah pada prosesus transversus vertebrae torak sementara insesionnya pada fasias lateral coste di belakangnya jadi ini ada 2 hingga 13 kalau 2 hingga 13 coste ke 2 hingga ke 13 berarti kurang lebih ada 11 pasang sinester et testar pada kok C1 tidak melekat atau tidak ada nah ini yang hal-hal seperti ini itu harus kalian beri garis bawah ini hal-hal yang istimewa istimewa seperti ini kalian harus hike like harus di hike like kita lanjut kita lanjut musculus multifidus musculus multifidus merupakan otot terdalam terletak di kolumna vertebralis otot terdalam di kolumna vertebralis kalian lihat origonya pada prosesus spinosus sakral artikularis mamilaris vertebral lumbar etorak 11 sampai 13 jadi dia gini terus misasinya pada prosesus spinosus vertebral lumbar atau etorak kemudian sekarang kita bicara tunica flava flava dalam bahasa latin artinya adalah kuning kuning jadi ini ini adalah musculus oblikus abdominis externus ini tunica flava ini dexter etsennya saya bertemu pada bagian median membentuk apa yang disebut dengan struktur yang disebut dengan istilah linia alba awas hati-hati kata median dan kata medial itu berbeda kalau median itu boleh dikatakan sumbu tubuh jadi dia ada di bagian tengah dari tubuh tapi kalau medial ke arah dalam tubuh ke arah dalam tubuh musculus oblikus abdominis externus origonya pada batas kaudal dari sisi lateral 8 koste terakhir ingat ya koste itu jumlahnya 13 8 koste terakhir berarti 13 12 11 10 9 8 7 6 berarti mulai dari koste ke 6 mulai koste ke 6 sedangkan insersionya itu adalah jaringan aponeurosa hingga tuberkokse ini adalah tuberkokse jangan lupa ini tuberkokse kemarin ya tuberkokse menjadi batas dorsal dari legok lapar ini fosa paralumbalis tendo prepubicum dan linia alba linia alba di tengah-tengah itu adalah insersionya maka kalau kalian perhatikan dia ototnya jadi otot ini tidak sampai ke sini mengapa? ini nanti anda harus tahu pada saat di klinik kalau oblikus abdominis externus kita kuatkan maka kita akan menemukan muskulus oblikus abdominis yang internus yang internus ini externus ini yang internus lihat arah seratnya arah seratnya berlawanan dia akan melekat pada tunica flava origonya pada tuberkokse fascia lumbalis profunda kemudian insersionya pada cauda coste terakhir tendo prepubicum tendo prepubicum memanjang dan linia alba linia alba kalau tadi kita berbicara oblikus oblikus maka sekarang ini ada yang lurus yaitu transversus abdominis transversus abdominis itu posisinya dia berorikup ada fascia medialis coste asternale ayo masih ingat enggak apa itu coste asternale coste asternale apa ini halo ini siapa yang bisa menjawab yang kemarin aja lupa apalagi yang semester lalu jauh di depan melayangkan yang tidak melekat pada sternum tidak melekat pada sternum serta prosesus transversus vertebril lumbal ini adalah origonya insersionya pada linia alba kemudian itu transversus jadi transversus bagian dalam kemudian ada ini ada ciri khas di sini namanya adalah inkrepsionis tendine inkrepsionis tendine 4-5 buah ini adalah bagian dari rectus abdominis yang tadi adalah transversus abdominis transversus abdominis jadi dia di bagian ventral tertutup oleh oblikus abdominis externus dan internus sebenarnya tidak tegak dia lurus lurus begini cuma bedanya dia ada di coste sternale ini sedangkan yang rectus itu ada cirinya dia punya insersionis tendine insersionis tendine apa sih insersionis tendine oh gak dijelaskan insersionis insersionis tendine itu adalah suatu jaringan ikat yang ada di antara serat-serat rectus abdominis yang fungsinya adalah memperkuat kekuatan kekuatan dari otot rectus abdominis logikanya posisi rectus abdominis kan di ventral ya kan abdomen itu kan berisi segala macam tetek bengak yang berhubungan dengan pencernaan dan tentunya itu berat ingat gaya gravitasi bumi dia akan berupaya untuk jatuh ke bawah ya kan sehingga tekanan yang diterima oleh rectus abdominis itu demikian kuatnya kalau kalau dia otot biasa tanpa ada anyaman kalian tahu enggak kloso ya kloso tahu kloso enggak bukan tikar ya kalau kita asumsinya kalau sekarang orang sekarang ngomong tikar itu tikar yang dari plastik itu tapi kloso itu yang dari biasanya daun pandan atau daun bambu itu lho tahu ya yang dia bikinnya dianyam ya bikinnya dianyam nah seperti itulah rectus abdominis nah jadi jaringan-jaringan ikatnya ini dia teranyam sedemikian rupa sehingga dia mampu menahan bobot dari organ-organ visceral yang ada pada kafum abdomen ya yang ada pada kafum abdomen jumlahnya ada sekitar 4-5 buah dan dia nanti pada bagian mediannya dia akan berbatasan dengan linia alba kemudian retraktor koste ya retraktor koste ototnya ada di sisi kaudal koste terakhir terakhir koste terakhir orikonya pada fasio thoraco lumbal pada prosesus transversus lumbal 1-2 atau 3 jadi bisa sampai ketiga dia melebar sampai ketiga insesornya tepi kaudal koste terakhir koste ke-13 jadi ini bisa melebar ke sana oriko di sini insesor di sini funksinya pasti untuk ngangkat-ngangkat si koste ini ini tadi yang sudah saya oratorat jadi otot inspirasi levatoris costarum dia ventrocaudal atau caudofentral caudofentral intercostalis externi tadi kan kain kaudal inspirasi jadi dia bersifat caudofentral rectus thoraxis seratus drosalis cranialis seratus ventralis thoraxis diafragma dan scalinus dan scalinus sementara yang inspirasi tentunya dia arah seratnya adalah cranioventral kecuali place garis bawahi kecuali transversus thoraxis transversus thoraxis itu caudofentral tapi dia tetap masuk punya fungsi sebagai otot expirasi jadi sekali lagi otot expirasi itu adalah otot yang mengembalikan posisi coste itu ke posisi awal ke posisi awal tadi muskulus abdomen sudah kita bicarakan abdomenis externus internus transversus rectus itu sudah kita bicarakan sedangkan di bagian dalam rongga abdomen itu kita akan ketemu dengan suasma minor diafragma 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 itu sekali lagi adalah struktur anatomi lembaran anatomi yang bersifat tendinosus dan juga ada muskularisnya yang memisahkan antara kafum torak rongga dada dan kafum abdomen rongga perut pas torak alisnya jadi pada sisi torak dia terbagi menjadi kus texter et sinester dan ada pas costalis et sternalis fungsi otot abdomen itu adalah untuk merjan merjan atau ngeden orang Jawa bilangnya ngeden sertifikasi mixi mixi itu buang air kecil partus melahirkan dan juga ekspirasi kemudian flexor punggung please ini digaris bawain flexor punggung jadi kalau ada kelainan apakah itu kalkuli oretralis obstruksi intestinalis itu rada rasa sakit biasanya hewan itu punggungnya melengkung ke atas melengkung ke atas itu adalah karena adanya fungsi flexor dari otot-otot abdomen kemudian unilateral berarti satu sisi saja itu flexor punggungnya ke arah lateral jadi dia melengkungnya ke arah satu sisi saja tapi kalau bilateral dia akan melengkung kemudian fungsinya menahan beban visera tadi sudah saya bicarakan terutama pada rectus abdominis dengan inkrepsionis tendinia ini ini ada penampang melintang mame sapi dimana kita tahu mame sapi itu ada diikat oleh musculus gracilis ligamentum suspensorium itu adalah ligamentum penggantung penggantung sisi medial kemudian ada tendosimfisis lateral atau ligamentum suspensorium lateral gracilis itu nanti akan kita pelajari pada kaki belakang kemudian di situ ada vena perinealis anjaman vena perinealis kemudian ada limpo nodul mamarica atau limpo nodul mama kemudian kita lihat ini vaskularisasinya dan innervasinya ingat kalau kita bicara vaskularisasi berarti kita berbicara yang memberi darah sedangkan inovasi yang saraf-saraf yang menginovasi area itu vaskularisasinya itu berasal dari arteri podenda eksternal dan perinealis sedangkan sarafnya itu berasal dari inguinalis kemudian plexus mesenterica caudal yang merupakan saraf simpatetik 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 nah ini ya kita lain lihat ini ini adalah trunkus pudendo epigrasticus trunkus pudendo epigrasticus namanya juga trunkus ingat trunkus itu kan cabang pangkal dari suatu percabangan kemudian ini adalah arteri pudenda eksternal atau bisa juga disebut dengan arteri mamarica karena dia masuk ke mame kemudian itu adalah arteri mamarica caudalis jadi yang di mame langsung ini adalah arteri mamarica caudalis dan yang ini adalah arteri genito femoralis genito femoralis kalau ada arteri mamarica caudalis maka di sisi kranialnya itu adalah arteri mamarica cranialis ini ya dari genito femoralis dia menjadi arteri mamarica caudalis dan arteri mamarica cranialis kemudian ini adalah nervus perinealis superficialis perinealis superficialis ada limpo nodul mama ini adalah mamanya sendiri kalau kita potong secara melintang dia ada septum intermama septum intermama kemudian lemak lemak inilah yang membuat mama itu kelihatan besar dengan keberadaan lemak ini kemudian ini adalah korpus glandula mama kemudian ini adalah sinus laktiverus di sinus laktiverus inilah diproduksi pada korpus glandula mama diproduksi air susu kemudian dialirkan melalui sinus laktiverus ini kemudian papilla papilla kemudian papilla papilla itu putingnya puting sapinya itu di ujung dari papilla itu berlubang itu yang disebut dengan duktus laktiverus dari situlah yang namanya air susu memancar namanya air susu memancar dari duktus laktiverus pada diantara sinester dan nester pada akhir dari septum intermama itu ada surgus intermammarica pada eksteriornya pada interiornya itu disebut dengan surgus intermama diagram sirkulasi pada ambing sapi seperti ini jadi ini aorta ini yang gelap ini adalah venanya jadi kalau kalau arteri itu berarti arahnya ke sana ini arahnya ke sana ini adalah aliran arteri tapi kalau vena itu arahnya kembali makanya kalau kita baca kalau baca arteri maka bacanya dari depan kok tahu ini depan jangan lupa ini ada buntut ini ada kepala ini aorta ini pasti di depan aorta aorta ini dengan keberadaan dari diafrahma maka aorta nanti akan terbagi dua kalau di area rongga dada dia disebut aorta torakalis tapi nanti kalau sudah menembus diafrahma dia akan menjadi aorta abdominalis akan menjadi satu struktur akan menjadi aorta abdominalis kemudian autoabdominalis ini nanti akan menjadi arteri iliaka interna bukan menjadi akan mencapangkan arteri iliaka interna dan melanjutkan dirinya menjadi arteri iliaka eksterna menjadi arteri iliaka eksterna kemudian arteri iliaka interna ini menjadi arteri pudenda interna kemudian mencapangkan arteri perennialis arteri pudenda eksternal, ini mamarica fasal, kemudian ini adalah arteri vena epigastica caudalis, ini di bagian profundus. Sedangkan ini adalah dinding abdomennya, ini pelvis, ini dinding abdomen. Seperti ini gambarannya. Jadi pembuluh darah, tadi kan ada mamarica cranialis, ada mamarica cranialis, ada mamarica caudalis. Mamarica cranialis, mamarica caudalis itu dia akan keluar dari kafum abdomen. Ini dinding abdomennya di sini. Jadi kalau digambarkan dengan kata-kata dari aorta, kemudian arteri iliaka eksternal, arteri femoralis profunda, truncus pudendo epigastica, truncus pudendo epigastica menjadi arteri pudenda eksternal, kemudian melanjutkan diri sebagai arteri mamilaris. Ini pada kambing dan domba. Tapi pada sapi, pudenda eksternal ke kranial mengeluarkan arteri epigastica superficialis, caudalis, dan mensuplai arteri mamarica cranialis. Kemudian arteri pudenda eksternal melanjutkan diri sebagai arteri mamarica caudalis. Ini pada sapi. Jadi kalian harus tahu. Posisi truncus pudendo epigastica, kemudian mulai dari arteri iliaka eksternal, arteri femoralis profunda, truncus pudendo epigastica itu nanti akan diperdalam pada kaki belakang. Tapi kalian harus tahu pada posisi abdomen torah, kalian harus tahu. Kemudian genital organ sapi jantan. Pada sapi jantan, itu yang jelas, ini ada testis. Kalian sudah dapat embryo? Sudah ya, kemarin di speser 1 ya? Sudah dokter. Ini tentunya gambar ini pun kalian sudah dapatkan di embryo kan? Iya kan? Iya dok. Iya dok. Dapat ya. Jadi ini kalian sudah tahu. Ini testis. Kemudian ada, sebentar saya ganti dulu. Ini testis. Kemudian dibangun. Ini skrotum kan? Kalau ini terbungu seperti ini kan skrotum berarti. Di bagian dalamnya kan testis. Kemudian ada testis itu akan berhubungan dengan epididymis gitu kan ya. Berhubungan dengan epididymis. Ada kauda, ada korpus, ada kaput. Epididymis. Kemudian lanjut ke ductus difference. Kemudian ductus difference itu di dalam skrotumnya itu ada testicular facial. Jadi arteri vena testis scularis yang memberikan, men-support aktivitas dari testis serta nervusnya gitu kan. Kemudian faster friend terus ke atas ya. Nah ini ada kantong kemi. Kemudian ada vesicular. Glandula vesicularis ini salah satu kelenjar asesoris dari pejantan. Kemudian ada prostat ya. Baru dia berhubungan dengan uretra. Uretra. Nah kemudian uretra dia masuk ke penis. Nah kalian tahu pada sapi bila dia tidak melakukan ereksi maka si penisnya akan ada di bagian ventral dari abdomen. Dia tidak akan keluar. Tapi pada saat dia ereksi dia keluar. Nah itu semua terjadi karena adanya sigmoid ini. Ya ini adalah flexura sigmoidalis ya dengan kebeladaan dari muskulus di sini. Nah ya dengan keadaan. Nanti ini akan diperdalam pada kaki belakang juga. Yang penting ada tahu di sini. Nah itu dekuste friends, testis, ansa sigmoidea yang memungkinkan penis itu keluar pada saat ereksi. Dan retraktor penis itu yang menarik si penis ini ke posisi semula. Pada saat pasca ereksi ya. Kemudian glandula seminalis itu adalah kelenjar aksesorius, glandula prostat, bulbo uretralis. Jadi ada tiga ya. Kelenjar aksesorisnya ada seminalis, prostat, dan bulbo uretralis. Skrotum sendiri itu adalah suatu struktur yang membungkus testis dan beberapa pembuluh-pembuluh terkait yang ada di sekitar dari testis. Skrotum itu tadi dari kulit. Kemudian lapisan berikutnya adalah tunica dartos. Kemudian dilanjutkan dengan fasia skrotalis. Dan terakhir yang berhubungan dengan testis adalah yang paling dalam adalah tunica vaginalis. Nah skrotum ini dengan keberadaan tunica dartosnya itu dia mengandung atau berisi lapisan otot polos ya. Dimana kalian tahu bahwa otot polos itu adalah otot yang involuntary, tidak sadar ya. Dia tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita atur, tetapi fungsinya sangat tergantung pada keadaan lingkungan. Dia akan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Nah skrotum itu bersifat dermoregulator. Jadi kalau pada kalau kalian ke area ke nanti di lapangan ya. Misalnya Anda ada apa istilahnya ya. Kalau ke lapangan terus Anda berangkat pagi hari maka kalian lihat skrotumnya, skrotum dari si sapi itu pasti dia akan mengkret. Karena suhunya dingin. Tapi kalau siang hari skrotumnya akan licin, halus. Karena suhunya sudah panas. Maka dia harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Berarti coba kalian perhatikan kalau kalian pengmas atau bakti sosial, kalian berangkat pagi hari gitu ya. Kalian perhatikan sapi-sapi itu. Sapi, kambing kalian perhatikan. Testis pada sapi ya. Kalian lihat ini strukturnya. Itu ada tutus difference-nya. Tutus difference ini nanti akan berhubungan dengan epididymis ya. Nah ini adalah kauda epididymis. Korpus epididymis dan dia akan berakhir dengan tutus difference. Kemudian dia ada bursa testicularis. Bursa testicularis itu sama dengan bursa ovari. Ini nanti akan Anda sudah peroleh ini di materi embriologi. ya kaput. Ini korpus-korpusnya ini kurang ke dalam ya nak ya. Anak panahnya ini kurang ke dalam. Ini toh yang korpus. Ini yang korpus ini. Oke. Ini adalah arteri vena testicularis. ini adalah muskulus kremaster eksternalis. Di sini ada muskulus kremaster eksternalis. Nah ya. Kaput epididymis, kauda epididymis, korpus epididymis. Testisnya kalian lihat ini adalah funikulus spermatikus. Jadi funikulus spermatikus di bagian dorsal dari testis ya. Ini pembukusnya ini kan skrotum ya. Nah kita tahu bahwa di dalam funikulus spermatikus itu kalian temukan arteri vena testicularis. Kemudian ductus deferens, ductus lymphaticus, dan nervous testicularis. Nah yang harus kalian pahami di sini adalah vena testicularis. Vena testicularis itu dia itu nanti akan membentuk plexus pampiniformis. Vena testicularis akan membentuk plexus pampiniformis. Ini pada saat ereksi kalian perhatikan ya. Anselstimoidnya memanjang. Memanjang ya memanjang. Nah ya ini adalah arteri vena penis dorsalis. Ini ya ini potongan melintang dari ini ya. Potongan melintang dari ini. Kalau ini potongan melintang dari sini ya. Ini arteri vena dorsalis. Kemudian ada corpus cavernosum penis. Disinilah banyak sekali terkandung vena ya. Ini yang memungkinkan pejantan-pejantan ini bisa melakukan ereksi gitu ya. Kemudian ini adalah ureteranya. Ini adalah corpus pongiosum penis. Nah ini musculus retractor penis ini yang luar ini. Musculus retractor penis. Kemudian ini adalah preposium. ujung, ini penisnya ya. Ini preposium itu yang membungkus penis ini. Ini potongan melintangnya ya. Ini ada arteri vena, cavernosum. Kemudian ini adalah ureteranya. Corpus pongiosum. Dan ini retractor penisnya enggak kelihatan di sini. Yang ini, ini B. Ini potongan melintang di sini. Yang ini potongan melintang di sini. Potongan melintang di sini. Makanya retractor penisnya enggak kelihatan. Karena enggak nyampe. Tapi kalau yang ini, retractor penisnya kelihatan. Ini yang di bagian anteriornya ini. Ini bagian caudalnya. Dari si penis. Ini adalah ansa sigmoidia-nya tadi ya. Nah ini kalau kalian perhatikan. Kalian perhatikan ini sama dengan yang tadi. Tapi ini bedanya adalah pada penis kambing ya. Pada penis kambing. Bedanya di sini nak. Ini bedanya. Pada kambing ini, pada ujung penisnya, itu ada prosesus ureteralis. Ini bedanya. Pada domba kambing ini menonjol banget ini. Ini glen penisnya. Kemudian ini adalah corona penisnya. Ini rapenya. Ini rapenya di sebelah sini ya. Ini ada leher ya. Neck. Nah ini preposiumnya. Ini preposiumnya. Jadi ini istimewanya kalau pada domba kambing ada prosesus ureteralis. Kalau pada sapi prosesus ureteralisnya enggak menonjol. Tidak menonjol. Ada sih. Ada. Tapi dia tidak menonjol. Tidak menonjol. Kalau misalkan nanti di praktikumnya ini juga disampaikan, berarti nanti ujian praktikumnya juga ada ini. Nanti coba saya koordinasi sama ASDOS. Apakah dia masuk ke kaki belakang atau dia masuk di kaki depan. Eh, sorry. Di abdomen orak. Ini pada kuda. Pada kuda. Pada kuda kalian perhatikan. Glandula spinalisnya. Glandula spinalisnya ini. Glandula semi. Seminalis. Bukan spinalis ya. Seminalis. Kemudian ada prostat di sini. Dan ada bulbu ureteralis. Ini ya. Ini bulbu ureteralis. Makanya kalau pada pejantan itu kadang-kadang terjadi pembengkakan prostat. Kalian lihat posisinya prostat ini. Dia itu mengelilingi dari si uretera. Maka dia akan mengalami kesulitan untuk miksi. Miksi. Buang air kecil. Pada anjing itu juga punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Pada anjing itu dia ada ospenis. Dia ada ospenis. Dia ada ospenis. Maka kalau pada anjing. Maaf ya. Kita tidak berbicara porno ya. Kalau sudah terjadi perkawinan ya. Sudah antara jantan dan betina. Kawin. Kalian siram kayak apapun. Kalian usir kayak apapun. Dia tidak akan lepas. Dia tidak akan lepas. Menunggu penisnya itu mengecil dulu sehingga bisa terlepas dari ospenis. Jadi ospenis itu mengikat. Kalau dia sudah ngembang ya sudah. Tidak akan bisa terlepas. Karena kalau anjing itu sudah kawin ya sudah. Biarin aja. Dia apa-apain ya sudah. Tetap seperti itu. Kemudian yang berikutnya selain adanya ospenis ini ya. Ini juga keistimewaan. Dia ada sulcus uretralis. Ada sulcus uretralis di mana fungsinya itu melindungi uretra. Itu pada anjing. Nah ini ya. Langsung aja bilang. Nah ini ya. Nah ini ya. Jadi fungsi ospenis itu adalah untuk melindungi uretra. Untuk melindungi uretra. Itu fungsinya. Kemudian dia penetrasi, membantu penetrasi ke vagina. Penetrasi ke vagina. Nah ini yang saya bilang tadi. Karena si bakulum ya. Nama lain dari ospenis itu bakulum. Bakulumnya itu masuk ke pejantan sini. Ini ya. Bakulum masuk. Nah sudah. Dia enggak akan lepas. Nunggu ini selesai dulu. Baru dia akan terlepas. Gitu. Ya. Ini adalah proses ereksi. Jadi proses ereksi itu diawali dari bulbus glandis ini ya. Bulbus glandis ini terdiri dari plexus venusus. Nah plexus venususnya ini kemudian dilatasi. Dilatasi dia terisi oleh aliran darah. Aliran darah. Nah terus kemudian aliran darah itu akan. Karena dilatasi dia akan mengembangkan. Dia membesar. Nah akibatnya terjadilah ereksi. Gitu ya. Nah saat kooperasi hanya setelah penis berada penuh di dalam vagina. Ini pada anjing ya nak ya. Penuh di dalam vagina. Nah ini yang menyebabkan dia tertahan di situ ya. Penis terkunci ya di dalamnya. Kemudian inilah yang disebut dengan istilah tying atau connecting. Ya tying atau connecting. Ya. Nah yang kemudian ini pada kucing jantan. Pada kucing jantan itu yang istimewa ini. Nah ini. Ini. Jadi dia itu bergerigi. Ini yang menyebabkan. Kenapa sih kalau kucing tawin itu teriak. Nah ini masalahnya di sini. Ada rasa sakit di sini. Nah terus kemudian dia juga enggak gampang. Enggak gampang terlepas. Penis bukan karena keberadaan dari bakulung. Tapi karena dia menghasilkan jeli. Ya. Karena dia menghasilkan jeli. Itu yang menyebabkan dia itu tertahan. Ya tertahan. Jadi bukan karena ada bakulung. Ya. Vaskularisasi penis dari arteri dorsalis penis. Ya. Dan untuk venanya itu berkebalikan. Nah ini meningens. Kalian sudah tahu meningens ya. Meningens itu ada di bungkus dari saraf ya. Bungkus dari saraf ya. Nah kenapa ini perlu kalian ketahui ya. Karena kita akan berbicara apa ini? Akan berbicara apa ini namanya nak? Epidural. Anastesi epidural. Maka dia berhubungan dengan saraf ya. Nah kita lihat. Nah ini ya. Jadi dia pada spatium epidural. Ya. Pada foramen intervetebralis. Di antara lumbar 6, sakrum 1. Lumbar 6, sakrum 1. Ini ya namanya adalah foramen magnum. Yang ada di vertebrae cosechaea 4. Nah ini ya. Jadi ini epidural. Spatium epidural ya. Nah ini kita lihat ini. Ada piameternya, ada arah noiknya, ada duramaternya. Nah ini tulang. Ini tulang. Bisa ya? Alhamdulillah. Ini tulang. Nah inilah. Inilah sarafnya. Nah inilah yang kita tuju. Inilah yang kita tuju. Nah ini. Jadi waktu jarum masuk rongga epidural. Sini ya. Tekanan negatif akan menyebabkan cairan anestesi masuk karena terhisap. Jadi masuk ke dalam sini. Jadi dia kita nyuntikkan kemari. Kita tidak mengenai saraf. Sekali lagi. Suntikan ini tidak mengenai saraf nak ya. Kalau terkena saraf paralisa. Paralisa. Jadi tidak terkena saraf. Dia hanya dimasukkan ke foramen saja. Namanya foramen magnum sama dengan yang diservix tadi. Interveterbralis ya. Dia masukkan ke situ saja. Dan nanti cairan itu akan mengenangi rongga epidural ini. Nah kemudian cairan itu akan kesedot. Masuk ke dalam dan akan mempengaruhi saraf yang ada di sini. Ini adalah plexus lumbus sacrum. Plexus lumbus sacrum ini. Nah ini ya. Kalau kalian perhatikan. Ini lumbal 6-7 ya. Sacrum 1 ini. Posisinya di sini. Lumbus sacrum spis. Patium lumbus sacrum ya. Ini dipotong ini ya. Ini dipotong. Nah ini kalau pada hewan hidup kurang lebihnya ada di posisi sini. Ini adalah untuk anestesi. Tapi bisa juga di bagian depan. Di bagian depan ini bisa. Jadi pada spatium impedula terdapat plexus venusus internus. Plexus venusus internus. Venusus berarti vena. Berarti vena. Dan jaringan ikat yang longgar berisi lemak semi cair. Nah inilah yang memungkinkan obat bius itu tadi bisa kesedot masuk ke dalam. Kedalam meningens ya. Sehingga dia. Masya Allah. Saya ngomong dimasukin nyamuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bentar nak ya. Iya betul. Maaf. Alhamdulillah waktunya pas. Waduh saya enggak bisa membayangin untuk minggu depan ya. Minggu depan itu materinya lebih banyak dari ini. Ya Allah gitu ya. Kalau gitu untuk materi minggu depan. Ya enggak apa-apa lah. Nanti kita atur lagi. Nanti kita sisipkan. Nanti sisipkan seperti tadi ya. Saya sisipkan di chat room. Supaya kalian bisa memahami. Oke sampai di sini nak. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Dokter izin bertanya. Ya selesai ya. Monggo nak. Tadi pada organ reproduksi jantan yang pada kuda itu ada fleksurasik moit juga enggak dok? Ada. Fleksurasik moit juga ada. Dari mana kita tahu ada tidaknya fleksurasik moit atau ansasik moit. Itu coba kalian lihat. Maaf. Coba kalian perhatikan. Kalau dia tidak ereksi, maka dia rapat dengan perut. Rapat dengan dinding perut. Dia akan ada di dalam preposium. Tapi begitu dia ereksi, maka si penisnya itu keluar, menjuntai, terpisah dengan dinding perut. Nah itu berarti ada ansa. Itu berarti ada ansa. Tapi hal ini tidak berlaku untuk bangsa burung ya nak ya. Bangsa burung beda lagi. Karena testis dia ada di dalam. Di dalam rongga abdomen. Dan dia ereksi baru dia keluar. Itu beda lagi. Sehingga dia tidak ada preposium yang melekat di bagian bawah dari dinding perut. Oke ada lagi yang ingin ditanyakan? Nunggu. Habis ini kuliah apa? Praktikum ya? Praktikum dokter. Oh iya praktikum. Oke baik. Kalau tidak ada yang bertanya. Sekali lagi saya ingatkan ya. Saya ingatkan. Caranya di print slide-slide-nya yang utama-utama. Jangan yang banyak kata-kata. Tapi justru yang peta-buta-peta-buta itu. Diingat. Jangankan yang kemarin saya tanya sama kalian. Apalagi yang osteologi yang semester kemarin sudah lupa. Sternum itu lupa. Asternal itu lupa. Jangan yang ngomong intinya apa sih saya bertanya sama kalian. Saya juga mikir. Karena ya itu tadi. Saya kan terbiasa ngajar appendix. Tidak aksial. Makanya saya harus tanya. Ya siapa yang mau tanya? Silahkan. Tidak? Baik. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya. Tetap semangat ya Naya. Tetap semangat. Tetap sukses. Tetap sehat dan bahagia. Baik. Saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah akses? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah. Baik. Saya live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana aja Aja Namida Ayo Amin Fiks tidur Amin Ayo Ayo Sini sini Ada adek aku guys Annyong Halo Halo Halo